Mungkin kalian tuh tau, kalo map mau A sekarang ada 4, yaitu The Skeld, Polus, Mirai HQ, dan Airship. Di salah satu treat reddit, ada orang tuh yang ngaku kalo dia ketemu sama map yang katanya tuh terbuang gitu guys. Katanya map ini tuh adalah map Polus yang setengah jadi gitu. Map ini tuh isinya tuh cuma ungu doang guys, dan ada meja gitu. Tapi yang nemuin map ini tuh bukan cuma satu orang doang. Di sini kalian tuh bisa menemukan cuma ada 2 misi doang nih guys, tapi komputernya banyak bener tuh. Tapi di sini tuh ada tombol emergensi juga, yang bisa dipakai untuk emergensi meeting. Cuma di emergensi meetingnya itu, pemainnya lebih banyak guys, padahal ini tuh diambil sebelum ada update lobby 15 orang. Terus waktu orang-orang nyoba untuk jalan ke arah lain, dia tuh nemuin fan gitu yang berdempetan gini. Dan waktu dia coba-coba jalan lagi, dia tuh ngeliat ada tulisan kayak gini nih guys. Apa jangan-jangan, developer Among Us tuh lagi diculik dan ditolong ya guys, lewat map ini. Setelah dia coba jalan-jalan lagi, dia tuh nemuin kayak ada cap tangan yang seperti terbuat dari darah gini nih guys. Dan waktu dia keliling-keliling lagi, dia tuh malah nemuin potongan map The Scout gitu yang diikutin dengan gamenya itu yang malah ketutup sendiri. Hmm, kira-kira kalau menurut kalian apa sih guys tujuan map ini sebenernya? Coba deh terusin kolom komen di bawah video ini ya. Yaudah, segitu dulu aja guys. Video kali ini jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa. Sampai jumpa.